Informasi selanjutnya, Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terapresiasi sebesar 3,06 persen selama Februari lalu. Level tertinggi rata-rata kurs setengah rupiah terjadi pada minggu keempat Februari 2016, yakni sebesar 13.431 per dolar Amerika. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia juga terapresiasi sebesar 0,75 persen pada Februari lalu. Pada periode yang sama, kurs rupiah justru terapresiasi cukup tinggi terhadap euro, yakni sebesar 1,71 persen. Sedangkan terhadap yen Jepang, rupiah malah terdepresiasi hingga 1,79 persen. Seluruh mata uang yang dimonitor BPS tersebut merupakan mata uang yang sering ditransaksikan di 34 provinsi. Level kurs rupiah tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo, yakni sebesar 13.620 per dolar Amerika pada minggu keempat Februari. Selamat menikmati.